Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya Salam sejahtera selalu ternyata buat kita ya Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan terang-terang kita Selanjutnya sedikit kesehatan dan juga kelan-calan Nah untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan semuanya Kita hanya ngobrol bareng saja ini ya Berkaitan dengan masalah rekan-rekan kita ya Pertanyaan mengenai masalah bagaimana caranya Agar kita bisa sukses di dalam berjalan-jalan sistem pemipitan Nah nanti ya akan kita ulas bersama Yang mana tentunya juga sesuai dengan apa yang kami alami Nah sebelum kami menjawab ya rekan-rekan untuk mengenai kata sukses ini Harus kita melihat ya dari sudut panjang yang lainnya Walaupun untuk sukses ini tentunya juga nanti ada kaitannya dengan masalah penghasilan Kata sukses ya rekan-rekan semuanya Bagi kita selaku penghubungi tena endok ya Apabila kita melihat ini untuk endok-endok kita itu di dalam kondisi yang prima ya Dalam artian sehat semuanya dan juga bisa melakukan produksi dengan maksimal Tentunya juga itu sudah merupakan kepuasan tersendiri bagi kita Nah ini bisa kita sebut dengan kata sukses secara batinnya Walaupun endingnya ya atau nanti pada akhirnya Memang untuk arah kita ini di dalam percana endok itu memang penghasilan Nah ada beberapa hal juga ya yang diketahui Untuk kita mengarah ke penghasilan atau kata sukses ini ya Yang harus kita ketahui dan juga kita lakukan Berarti kita lihatkan semuanya Adalah yang pertama kita bisa mengantisipasi masalah penyakit Kita tahu semuanya ya Bahwasannya dalam percana endok itu Masalah penyakit masih merupakan kendala tersendiri bagi kita Nah hal ini kenapa? Dikarenakan itu semua keterlenaan kita Di dalam melihat untuk endok-endok kita itu Manakala untuk endok-endok kita itu ya Sudah kelihatan sehat dan dirasa tidak ada sesuatu Yang dalam artian negatif ya Kita terlena sehingga mengendorkan masalah perawatan atau antisipasi Nah pada akhirnya Tanpa kita sadari ya rekan-rekan semuanya Ini yang sering terjadi ini Untuk masalah endok kita ini terjangkit dengan masalah virus Nah virus ini Sepengetahuan saya ya Memang untuk indikasi awalnya ini memang agak sulit kita deteksi Ketika masa inkubasi virus ya Antara 12 sampai 15 hari Nah barulah bisa kita rasakan atau kita lihat Kondisi dari terakhir kita itu mengalami drop yang sangat luar biasa Dan pada akhirnya Hal ini berujung dengan masalah kematian Makanya untuk kami ya Masalah antisipasi mengenai masalah penyakit atau virus ini sedini mungkin harus kita lakukan Nah ini kita lakukan dengan memberikan vaksinasi ya Dan juga melakukan perawatan harian secara maksimal Dengan memberikan yang namanya jamur probiotik Nah apabila kita bisa mengantisipasi satu hal ini ya Tentunya ke depan untuk perusahaan endok kita ini akan bisa membawa kita ke penghasilan Nah itu adalah yang pertama Yang kedua rekan-rekan semuanya Sebenarnya kita pun selaku perasaan endok harus bisa menyiasati masalah langsung pakan Selain kita tahu juga ya Untuk endok kita ini memang untuk makannya congung lebih boros Yang perlu diperhatikan adalah makanan tersebut atau langsung pakan itu ya Betul-betul bisa bermanfaat terhadap jenis usaha tena endok kita Nah apabila kita bergerak ya di dalam bidang peternak endok pemibitan Langsung pakan yang kita berikan itu pun harus betul-betul punya nutrisi yang bagus Untuk masalah produksi dari endok-endok kita Nah ini harus dipedakan juga ya Bahwasannya kita peternak dengan pemibitan itu juga berbeda dengan peternak hitam pembesaran Dalam artian untuk masalah langsung pakannya Nah selain masalah keburuhan muka dia Kita harus mengetahui fungsi dari makanan tersebut untuk usaha tena kita Kita tidak boleh memandang ini dari segi keburusan Dalam artian kalau kita berprinsip ya bahwasannya tena endok itu makannya boros Itu sebenarnya terjadi dikarenakan kesalahan kita juga Manakala yang namanya hewan ya rekan-rekan semuanya Dikasih pakan berapapun banyaknya Tentunya juga itu akan habis Makanya kami sarankan ya Kita selalu buat dengan endok Harus mempunyai takalan yang pasti untuk merawat atau memberi makan endok-endok kita ini Kalau takalan tersebut ya Sekiranya mempunyai imbas yang negatif Kita bisa merubah dan menambah ya Agar untuk imbas pakan tersebut bisa berubah menjadi imbas yang positif Dan satu pesan saya ini ya untuk rekan-rekan semuanya Hilangkanlah pola pikir bahwasannya dengan kita memberikan pakan yang asal-asal ya Atau yang murah meriah Tapi kita mengharap untuk hasil yang melipah Nah hal ini ya dikatakan alasan pakan endok itu boros Sehingga kita memberikan pakan yang disitu tidak ada fungsinya Untuk masalah produksi maupun perkembangan dari usaha endok kita Walaupun kita tahu juga ya Bahwasannya untuk pakan endok ini Kita pun memang harus menggunakan yang namanya pakan alternatif Tapi sebagai acuan atau aturannya ya Kalau kami ini kita bisa menerapkan untuk pakan tersebut Seyukiannya memang tidak harus melebih dari pakan pokok Nah kalau dikandang kami ya Berikan-ikan semuanya Sudah pernah saya sampaikan Kita hanya memberikan pakan alternatif itu ya Sekitar maksimal 30% Dan selebihnya kita gunakan pakan pokok Pakan pokok itu ya Kalau bagi kami Terdiri dari masalah karbohidrat Yang itu terdapat dikatul ya Maupun di jagung juga Dan kita juga menggunakan yang namanya konsentral petelur Nah ini kita fungsikan sebagai bahan proteinnya Dan untuk masalah jenis pakan alternatif ini ya Rekan-rekan semuanya Silahkan dicari informasi Mana-mana untuk jenis pakan alternatif Yang disitu Fungsinya ada berimbas positif terhadap masalah ternak endok Sudah banyak sekali ya Di tutorial-tutorial yang lain Atau di gogling Sudah banyak kita jumpai Berbagai macam pakan alternatif Yang memang fungsinya sangat bagus Untuk endok kita Nah untuk faktor yang ketiga ini ya Berikan-ikan semuanya Kita harus bisa membaca Peluang pasar yang ada di daerah kita Manakala peluang pasar ya Atau artian pemasaran Lebih mudah di ternak endok pemipitan Kita harus bisa mengikuti Ikut usaha ternak endok pemipitan Nah itu juga terjadi ya Sebaliknya pula Apabila untuk peluang pemasarannya itu Lebih mudah di pembesaran Kita pun harus bisa mengikuti Untuk ternak endok dengan sistem pembesaran Nah hal ini kenapa ya Rekan-rekan semuanya Apabila kita tidak bisa melakukan Proses pemasaran dengan maksimal Tentunya hal ini juga Menyebabkan kerugian yang Kanan kita alami Karena apa? Itu tadi Kita hanya bisa berproduksi ya Tapi tidak bisa melakukan Proses penjualan dengan cara yang maksimal Nah itu ya Untuk rekan-rekan semuanya Beberapa hal yang harus kita lakukan Manakala kita berkeinginan Untuk bertengah endok Dengan sistem pemipitan Maupun dengan sistem pembesaran Semuanya itu Tergantung dari rekan-rekan semuanya ya Dan apabila kedua cara ini ya Atau sistem ini kita lakukan Tentunya di dalam usaha bertengah endok itu Pastinya Saya berkeinginan Itu pun akan bisa kita jadikan Sebagai penghasilan Walaupun untuk nominalnya ya Itu relatif Bagi kami ya Dikana-kenapa Penghasilan itu tidak berpatok Pada masalah finansial Walaupun ending ke depannya Memang usaha bertengah endok itu Yang kita cari adalah penghasilan Nah mungkin hanya itu ya Untuk rekan-rekan semuanya Tetap semangat di dalam bertengah endok Ayu ternak din kepenak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh